Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di kelas Interpreting. Pada sesi kali ini, kita khusus akan membahas ethics and professional issues. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih. I'd like to express my gratitude kepada kolega-kolega kami yang berada di RMIT University. Terima kasih banyak. Thank you for these materials that you have provided us with. Sekali lagi, Universitas Warma Dewa mengucapkan terima kasih banyak. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya ingin menyampaikan satu skenario. Seandainya jika Anda berada pada satu kesempatan di mana Anda ada pada sebuah troli, yang kemudian troli itu melaju dengan cepat dan ketika Anda tersadar, ternyata di hadapan Anda terdapat lima orang yang bisa dibilang Anda-Anda tabrak dengan troli itu, di mana Anda tidak punya kesempatan untuk mengerem atau menghentikan troli. Dan di satu sisi lain, ada tempat yang bisa membuat Anda berbelok dan menghindari kelima orang ini, akan tetapi ada satu orang yang berdiri di sana. Kira-kira apa yang akan Anda putuskan? Apakah Anda tetap akan menabrak lima orang ini, ataukah berbelok arah dan mencoba untuk menabrak satu orang ini? Dan bagaimana jika yang satu orang ini adalah keluarga Anda? Kira-kira apa yang akan Anda putuskan? Nah, itulah yang akan kita jawab pada sesi kali ini, terkait ethics and professional issues. Apa sih yang diperlukan dalam penjuru bahasaan, kenapa kita belajar tentang ethics dan professional issues? Pada sesi kali ini adalah yang pertama, pentingnya kode etik dalam konteks profesionalisme. Yang kedua, teori-teori yang terkait dengan kode etik. Yang ketiga adalah peran juru bahasa dan juga penerjemah. Dan yang terakhir adalah pendekatan-pendekatan apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan dilema-dilema yang biasanya dihadapi oleh seorang penerjemah atau juru bahasa. Sebelum kita lanjut, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama adalah, bukankah sudah cukup ketika kita menjadi seorang penerjemah atau juru bahasa yang baik? Kemudian yang berikutnya, apakah kita perlu belajar tentang etika atau kode etik itu sendiri? Yang pertama, kenapa kita belajar kode etik? Pertama, penjuru bahasaan atau juru bahasa merupakan suatu profesi. Menurut Fulin Wider, untuk bisa diterima sebagai sebuah profesi, suatu aktivitas harus memenuhi tiga karakteristik. Yang pertama, aktivitas itu harus berkaitan dengan kepentingan publik. Yang kedua, dia harus memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus. Dan yang ketiga adalah, harus memahami bahwa orang yang kita bantu bisa jadi berada dalam posisi yang rentan. Dan itu terkait dengan jasa atau layanan yang kita berikan. Sebagai juru bahasa, kita seringkali akan berhubungan dengan masalah-masalah yang terkait publik. Contohnya, police interpreting, community interpreting. Community interpreting bisa mencakup orang-orang yang mencari suaka, bisa mencakup orang-orang yang terlibat di masalah imigrasi. Jadi, di kedua kesempatan itu, bantuan kita akan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seorang juru bahasa yang bahkan sudah berpengalaman, tapi tidak pernah mendapatkan training secara formal, dan tidak pernah mempelajari etika atau kode etik begitu, seringkali mereka mengalami atau bersentuhan dengan isu-isu yang terkait dengan pekerjaan mereka. Dan ketika kita mempelajari kode etik, maka itu akan memberikan kita pengetahuan dan memberikan kita wawasan untuk bisa secara kritis menganalisis apa yang menjadi permasalahan dalam pekerjaan kita. Dan kemudian, dengan mempelajari etik, itu akan memberi kita dasar atau landasan untuk mengambil keputusan di tengah-tengah dilema yang kita hadapi. Saya akan masuk pada sesi refleksi. Yang pertama, apakah orang baik atau kita sebut virtuous people ethical? Apakah mereka selalu ethical? Yang kedua, apakah seseorang bisa dilatih untuk menjadi baik? Dan yang ketiga, mungkinkah mereka yang dicap bad people ethical? Saya ingin melakukan penafian atau disclaimer bahwa mata kuliah ini bukanlah untuk menjawab apa yang benar dan apa yang salah. Tapi tujuannya adalah memberi dasar bagi kita untuk melakukan refleksi secara critical, begitu, critical reflection dan menuntun kita pada tindakan yang profesional ketika kita menjalankan pekerjaan kita. Dan boleh saya sampaikan etik ini bagi saya lebih berada pada area abu-abu karena kita tidak akan pernah bisa mengatakan si A salah atau si B salah karena kita harus selalu melihat konteks kejadiannya. Baik, sedikit kita masuk ke definisi ethical behavior. Apa sih ethical behavior itu? Ethical behavior adalah suatu sikap yang kita lakukan untuk menerima untuk menerima menyampaikan, menganalisis apa sih yang salah atau benar berdasarkan situasi yang terjadi pada saat itu. Kemudian, ada juga yang menyebutkan bahwa ethics itu adalah suatu studi di mana manusia diberikan atau memiliki kapasitasnya untuk memilih nilai-nilai yang mereka anggap benar atau salah. Jadi, sekali lagi kita tidak bisa menjudge apakah suatu tindakan itu salah atau benar. Jadi, semakin complicated situasinya, semakin sulit situasinya, semakin sulit juga bagi kita untuk menentukan mana yang etis, mana yang tidak etis. Kemudian, argumen-argumen yang muncul itu juga bisa selalu memihak pada kedua sisi. Ada yang berpihak pada sisi yang A, ada yang berpihak pada sisi yang B. Kemudian, ethical guidelines itu juga berarti bagaimana kita memberikan pendapat kita mengekspresikan pola pikir kita terhadap masalah-masalah yang sulit. Jadi, sekali lagi etis ini bukanlah sederetan daftar yang membahas oh, ini merupakan hal yang benar A, B, C, D kemudian DEF merupakan tindakan yang keliru atau salah. Sekali lagi etis tidak membahas tentang itu. Tapi, etis pada dasarnya membantu kita untuk berpikir apa yang bisa kita ambil keputusan apa yang bisa kita ambil ketika kita dihadapkan pada suatu dilema atau suatu masalah dalam profesi yang kita tekuni. saya akan mengambil contoh dari pengalaman penjuru bahasaan jika seandainya Anda sedang menemani seorang klien begitu di let's say di saya akan gunakan kepolisian begitu saya tidak akan gunakan social security office saya akan gunakan konteks kepolisian di sini dan tiba-tiba pihak kepolisian perlu meninggalkan klien Anda karena hendak mengambil beberapa dokumen tiba-tiba klien Anda bertanya saya tidak paham petugas tadi bicara apa bisakah Anda menjelaskan ulang kepada saya dan saya tidak paham kenapa saya harus menandatangani beberapa form tertentu saya betul-betul tidak paham klien bertanya begitu dengan Anda lalu apa yang Anda lakukan saya akan skip jawabannya kita akan coba membahas itu di akhir sesi kita pada kali ini yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan ketika kita berhadapan dengan masalah ethics yang pertama adalah authority driven authority driven itu di what is it didukung oleh pemahaman terhadap agama kepercayaan atau prinsip-prinsip politik dan juga legal authority legal authority ini bisa kebijakan aturan jadi seseorang akan dianggap keliru jika tidak sesuai dengan agama tidak sesuai dengan prinsip-prinsip politik ataupun tidak sesuai dengan aturan yang ada itulah yang dimaksud dengan pendekatan authority driven pendekatan berikutnya adalah deontological pendekatan ini terkait dengan tugas atau kewajiban yang dimiliki seolah seseorang let's say seorang dokter apakah seorang dokter boleh menyampaikan informasi terkait pasiennya kepada orang lain nah itu kembali lagi pada peran dan tugas seorang dokter jadi bisa jadi salah bisa jadi benar bagi pihak yang berbeda pendekatan berikutnya consequentialism consequentialism ini adalah pendekatan yang mengacu pada hasil akhir jadi jika hasilnya lebih baik ketika kita melakukan A maka melakukan A akan dipandang yang terbaik tapi jika hasil yang lebih besar akan dicapai ketika melakukan B maka B yang akan dipandang lebih baik pendekatan berikutnya adalah virtue ethics ini sangat kental kaitannya dengan katanya sendiri yaitu virtue jadi apa yang dianggap bermoral bagi masyarakat itu yang dipandang baik yang terakhir adalah ethical relativism pendekatan ini sangat terkait dengan perbedaan budaya jadi orang-orang yang memiliki pendekatan ini atau yang menganut pendekatan ini mereka percaya bahwa tidak akan pernah ada ethics yang sama antara satu tempat dengan satu tempat yang lain contoh sederhananya dalam budaya kita mungkin duduk di atas bantal dipandang tidak etis tapi di budaya lain bisa jadi biasa-biasa saja duduk di atas bantal tidak ada urusannya dengan etis atau tidak etis nah ketika kita dihadapkan pada sebuah dilema yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan maka ada beberapa tahapan yang bisa kita ikuti yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan isu-isu yang muncul kemudian kita gunakan pendekatan-pendekatan tadi untuk menyelesaikan permasalahan itu yang kedua adalah dengan mengikuti five universal approaches jadi ada lima pendekatan yang universal yang bisa kita pertimbangkan ketika kita mengambil sebuah keputusan yang pertama adalah pendekatan utilitarian oke ini sebetulnya serupa dengan apa yang saya sebut tadi dengan consequentialism oke jadi apa yang menghasilkan hal yang baik begitu yang paling bisa menghasilkan hal terbaik itu yang dianggap baik kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan rights approach oke jadi ini terkait dengan apa yang disebut dengan moral begitu moralitas yang dipandang oleh suatu komunitas yang berikutnya adalah fairness atau justice approach jadi yang menggunakan pendekatan ini akan berusaha memandang semua orang itu sama oke jadi mereka sangat teguh pada kesetaraan itu yang dianut oleh orang-orang yang menggunakan pendekatan fairness atau justice selanjutnya ada pendekatan common good oke apa sih pendekatan common good ini pendekatan ini mungkin akan sering kita dengar di lingkungan kita di budaya timur karena pendekatan ini sangat memikirkan kepentingan orang lain jadi tidak hanya kepentingan kita sendiri tapi selalu memikirkan kepentingan bersama sementara yang terakhir virtue approach ini adalah pendekatan yang memandang bahwa hal-hal yang bermoral sesuai dengan kaedah atau nilai-nilai masyarakat itu dipandang baik langkah ketiga adalah menerapkan aturan aturan regulasi yang relevan yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah tindakan itu salah atau benar salah satunya adalah kita kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan maka kita harus lihat aturan-aturan apa yang dimiliki perusahaan itu ketika kita mengacu pada suatu lingkungan atau negara maka kita harus lihat aturan-aturan apa yang dimiliki negara tersebut yang keempat adalah kita bisa melakukan konsultasi begitu dengan pihak-pihak terkait yang kelima kita harus mencoba menganalisis kira-kira konsekuensi apa yang kita akan terima jika kita memilih melakukan A jika kita memilih melakukan B atau jika kita memilih melakukan C dan yang terakhir adalah dari sekian pilihan yang ada dan setelah mempertimbangkan konsekuensinya kita bisa mencoba memilih apa yang kira-kira terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk bagian perbedaan kode etik dalam penerjemahan dan penjuru bahasaan saya tidak akan bahas terlalu jauh disini karena ini adalah sesi yang akan saya bahas lebih jauh nanti oke sekarang saya akan mencoba menjawab apa yang tadi kita lakukan dalam sesi refleksi ketika Anda ditinggal oleh petugas untuk melakukan sesuatu hal entah mengambil dokumen atau melakukan kegiatan lainnya dan ketika Anda ditanya oleh klien Anda apa yang akan Anda lakukan apakah Anda menjawab ataukah Anda memberi saran ataukah Anda diam atau seperti apa oke ada beberapa isu yang bisa kita simpulkan dari kasus tadi yang pertama seorang jurubahasa itu hadir di sana untuk menjadi jembatan antara klien dan petugas jika Anda mulai untuk memberikan penjelasan itu bisa jadi bukan tindakan yang tepat karena jika terjadi kesalahpahaman dari apa yang Anda jelaskan itu akan menjadi tanggung jawab Anda itu yang harus Anda ingat dan memberi penjelasan juga bukanlah merupakan tugas Anda jadi that's not your role to provide your clients with an explanation selain itu petugas juga harus tahu bahwa apa yang dia jelaskan kepada klien Anda itu belum jelas sebetulnya jadi pihak klien sebetulnya belum mengerti dan petugas harus tahu itu dan memberi penjelasan merupakan kewajiban si petugas jadi langkah yang paling baik yang bisa Anda lakukan adalah menyampaikan kepada klien Anda untuk menunggu sampai petugas kembali ke dalam ruangan dan mengulang kembali pertanyaannya yang akan dia sampaikan kepada petugas dan itu adalah tugas Anda untuk menerjemahkan oke kira-kira prinsip apa yang akan dipertaruhkan jika Anda melanggar ketentuan-ketentuan tadi yang pertama itu akan terkait dengan batasan tugas yang Anda miliki jadi Anda peran Anda adalah sebagai jembatan antara petugas dan klien jadi bukan tugas Anda untuk memberikan penjelasan yang berikutnya jika jika seandainya ini terjadi di kantor polisi dan klien yang dimaksud adalah tersangka apakah etis Anda ditinggal dengan tersangka sendirian itu yang harus kita pertimbangkan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menyesuaikan cara kita berbicara dengan klien ketika kondisi kita tidak dalam suasana yang formal begitu karena kesan yang timbul adalah akan ada percakapan-percakapan lain yang mungkin muncul yang seharusnya tidak terkait dengan sesi tanya-jawab antara petugas dan klien bisa jadi menanyakan di mana Anda tinggal bisa jadi menanyakan profesi lain yang Anda lakukan selain menjadi jurubahasa jadi itu perlu dipertimbangkan baik untuk yang berikutnya kita akan melakukan post-test dengan satu kasus yaitu ketika Anda sebagai seorang jurubahasa dan kemudian Anda ditugaskan untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan penjurubahasaan di sana dan ternyata tiba-tiba Anda sadar atau menyadari bahwa pihak yang akan Anda bantu merupakan tetangga Anda nah kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu bahwa orang yang akan Anda bantu sebagai jurubahasa adalah tetangga Anda sendiri Anda bisa pikirkan baik-baik jawabannya dan Anda bisa share nanti pada forum di kelas saya akan sangat menghargai mereka yang tidak menggunakan chat GPT dan mereka yang menyampaikan dengan sungguh-sungguh pendapat mereka terhadap case yang tadi saya berikan sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa kode etik bukanlah sederetan daftar yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah melainkan sebuah cara atau kerangka berpikir yang digunakan untuk menentukan hal terbaik apa yang bisa kita putuskan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapi dalam profesi kita sekian yang dapat saya sampaikan di sesi kali ini jangan lupa pada sesi berikutnya kita akan membahas lebih jauh tentang kode etik terkait dengan jurubahasa kemasyarakatan terima kasih selamat menikmati